Intro Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Zenita Yumaharani di acara Radar Berita Seorang tahanan polisi di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berinisial AA dilaporkan tewas dalam sel Polsek Kati Kutana, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur Kabit Humas Pol DNTT, Kombes Polarisian Krishna mengatakan akan melakukan penyelidikan terhadap kasus itu Korban menjadi tersangka atas kasus dugaan tindakan pidana penganiayaan dan pencuran ternak Kasus tersebut kini dalam penanganan pos sekat Kutana Krishna mengatakan seksi profesi dan pengamanan Polres Sumba Barat akan selidiki dan melakukan proses hukum terkait adanya dugaan anggota Polres Sumba Barat yang melakukan penganiayaan terhadap salah seorang tersangka Korban ditangkap oleh polisi pada 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Tengah Kemudian korban meninggal dunia sehari setelahnya atau pada 9 Desember 2021 Polsek Kati Kutana, Polres Sumba Barat melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang sedang melakukan piket pada 8 Desember 2021 untuk diambil keterangannya Jika ditemukan adanya kesalahan anggota polisi, ia menegaskan akan memberikan saksi baik berubah hukuman disiplin maupun kode etik profesi Polri Selanjutnya di berita kedua hari ini ada Tornado menerjang 6 negara bagian di Amerika Serikat Ratusan orang dikabarkan tewas dari kejadian tersebut Telah terjadi badai Tornado pada Jumat 10 Desember 2021 Badai ini menghancurkan beberapa pabrik dan pantai jempo di Missouri 6 pekerja di gudang milik Amazon Illinois tewas Gubernur Kentucky Andy Besher mengatakan sekitar 40 pekerja diselamatkan di pabrik keliling kota Mayfield dan masih ada sekitar 110 orang yang terperangkap di dalam puing-puing dan lebih dari 100 orang masih dinyatakan hilang di Kentucky Dilaporkan bahwa terjadi di 6 negara bagian yakni Kentucky, Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi, dan Tennessee Dilansir dari AFP, Minggu 12 Desember 2021 Presiden Joe Biden juga mengatakan bahwa ini merupakan wabah Tornado terbesar dalam sejarah Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya Zenita Iyumarani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan sampai jumpa